Jadi dulu kan ini ya Nek Wong Bien Orang dulu itu kan Sebelum ya Allah Meninggal itu kan kayak ada Warisan-warisan gitu ya Nah itu ceritanya Di keluarga aku Ini aku bukan ngomongin warisannya ya Tapi kejadiannya Nah pas itu kan Jadi ceritanya gini awalnya Bapak aku Itu dapat Misalnya warisan ABC Termasuk alat Misalnya kayak meja lemari Yus aku sebut Aku sebut barangnya Itu tuh misalnya Aku dapat Sofa, kasur, sama lemari Nah terus Pak di aku tuh dapat meja makan Meja dapur Sama Meja tamu lah berarti Serga meja Terus Pas kuih Mbak aku tuh udah meninggal semua Terus kan Namanya rumah udah tua Terus kayak kita Daripada barangnya Nggak dirawatkan Kita ambil ya Yang punya Yang haknya siapa Di bawah siapa Yang Rupanya masing-masing Tapi disitu tuh Barangnya si Pak D Itu tuh masih disitu Belum dibawa ke rumahnya semua kan Nah pas itu tuh Kita lagi butuh meja makan Jadi kita pinjam punya Pak D itu Yang dari Nenek sama kakek Warisan Oh dari yang Terus Pas dipinjam Itu kan tempatnya Ini ya Di deket kamar aku Jadi dulu kan Ini ya Di rumah aku kan ada Tiga kamar Kamar depan Kamar tengah Sama belakang Yang depan itu Sebenarnya Yang sekarang jadi kamar aku Itu kan dulu Kamarnya mas Yoyo Nah terus Kamar tengah itu Kamarnya bapak sama dia Terus Aku Kamar belakang Nah pas itu Kejadiannya Itu sekitar jam Setengah dua Atau jam dua ya Malam Malam Tiba-tiba tuh Ini ya Mejanya Kan Mejanya persis di depan Ini Kamar tidur Apukan Terus Ini Mejanya tuh Gerak-gerak Gerak-gerak Kayak di Gerak sendiri Iya kayak di Gedor-gedor Nah kayak di Gerak-gerak Kayak gitu Terus Aku kan bingung ya Kok kayak Suara tikus Terus aku keluar kan Kayak suara tikus Tapi pas itu Mejanya udah gak gerak lagi Pas keluar Pas keluar gak gerak lagi Terus aku masuk ke dalam Gerak-gerak lagi Wah lagi tikus Terus aku Lihat lagi kan Ternyata enggak Itu bener-bener Mejanya gerak sendiri Gerak-gerak-gerak Gitu loh Nah pas aku mau Baungin bapak Itu tuh Mejanya udah gak gerak Sampai akhirnya Udah ganti hari ya Udah pagi hari Terus mau berangkat sekolah Itu aku bilang ke bapak Pak Mejanya pak ade Meja makan itu kok Gerak sendiri ya Terus bapak kan gak percaya Dia bilang Ah apa paling tikus kuwi Oh pak aku merasuk Aku udah lihat sendiri Itu bener-bener gerak Terus bapak aku Ah mosok to Terus dia kan masih gak percaya Ya udah lah Aku mau ngeyakinin kayak apa Kalau misalnya dia gak liat kan Dia gak akan tahu Berarti nunggu Bunyi lagi berarti nunggu Terus persis Malam selanjutnya Itu tuh persis sama Kayak sebelumnya Antara setengah 2 Sampai jam 2 Itu tiba-tiba Groh-groh-groh-groh gitu lagi Beda hari lagi Hari selanjutnya persis Nah itu tuh Malam juga Malam juga Jam setengah 2 Atau jam 2an Terus pas aku denger itu Aku langsung keluarkan Dan bener mejanya gerak sendiri kan Aku langsung Lari ke kamar bapak Aku bilang Papa-papa Mejanya Obah kena Ngerti gitu Kalau mau tahu Sendiri Kan dia kemarin Aku kasih tahu Gak percaya kan Terus akhirnya Aku bilang Oh iya toko Kira-kira-kira gitu Terus bapak Bilang Ah mungkin Ada yang iseng Ya malu-malu kayak gitu kan Ada yang iseng kan Terus Didiemin Terus habis itu Selang beberapa hari Kejadian lagi kayak gitu mas Oh kan Jadinya kita juga bingung kan Setelah kejadian terakhir itu Bapak baru sadar Oh iya Ini tuh mejanya Si Pak D Dan ini tuh bukan hak kita Nah dari situ kan Jadi kita berkesimpulan ya Bisa menyimpulkan Kalau apapun yang emang Bukan haknya Bukan haknya Bukan hak kita itu Jangan pernah ini ya Kita utak putih gitu Kalau misalnya mau pijam Bilang dulu Emang Emang itu nganu sih Kita gak bilang dulu Maksudnya kan pake dulu Soalnya kan Rumahnya Eyang deket Ya udah kita pake dulu Soalnya belum diambil juga kan Selang beberapa hari Kita kembalikan lagi Eh kita tawarin nih Mau Apa Diambil Mau diambil ke rumah Pak D Apa Ditaruh di rumah Eyang lagi Terus Ini aja Tak ambil aja Ke rumahnya itu Terus sama Pak D Diambil Diambil sama Pak D Apa kita yang nantar ya Pokoknya Pokoknya dikembalikan Terus Udah kembali ke Yang Punya Haknya Oh Gitu gitu Kamu ada cerita gak beb Banyak sih sebenarnya Banyak ya Walau dong ceritain satu kan Kemarin-kemarin belum cerita nih Ada sih Satu cerita yang Sampai sekarang masih Inget banget itu Kejadiannya Mungkin 12 apa 13 tahun yang lalu 2010 apa 2009 Saya lupa Masih SD Masih SD Masih sekolah sih Masih SD kan Itu kejadiannya Di rumah Adiknya Bule Bule Ya kejadiannya di Bule Itu di tempat Bule Pas mau Nikahan Oh nikahnya Bule Itu Dulu Dulu kan Pas waktu SD Mungkin Gak bisa anteng ya Jadi Bocah kan Mesti Main Sono sini Sono sini Mumpung Di luar Hitungannya Mumpung gak di rumah Itu mungkin Kesenengan Main Dari Dateng nih Siang Padahal Nikahannya Bule itu Besok Besok Pagi lah Hari selanjutnya Hari selanjutnya kan otomatis Sebagai saudara Mungkin datangnya Sebelum harinya kan Siang Jadi nginap di sana Dulu Semalem Nah nginap di sana Dulu semalem Dari sore Main Terus kan Main terus Gak terasa Udah malam 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 atau maghrib Malam 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 Balik lagi Buat mandi Makan Namanya Bocah kan Tetap disuruh mandi Berarti maghrib pulang Terus keluar lagi Habis itu kan Namanya Bocah-bocah Masih banyak Yang di nikah Tempat Nikahan Apa Panggung Dulu kan masih Ngunain panggung Pada masang panggung Kan Otomatis Bocah-bocah Pada ngeliatin Orang masang panggung Nyampe malam itu Nyampe jam sepuluan Masang panggung Habis itu Yang orang-orang situ Kan orang-orang dewasa Mungkin Itu pada main Pada main satur lah Main kertu Buat Istilahnya Lelean kan Lelean buat jaga malam Jaga malam tendangnya Biar gak ini ya Nah Yang Bocah-bocah yang lain Udah pada balik Tuh Gak dipanggil kan Buat tidur malam Mungkin sekitar jam sebelasan Udah pada ngilang Bocah-bocah Nah Pas saya Lihat Remy Main kertu Itu tiba-tiba Bocah-bocahnya Udah gak ada Mungkin pada pulang kali Biasanya udah malam juga kan Itu sekitar jam Berapa ya Kalau gak salah Pokoknya jam 12 lebih lah Oh udah tengah malam dong Oh tengah malam itu Namanya Ini apa Orang-orang tua Mungkin Lagi pada masa kan Buat yang besok pagi Belum pada tidur Itu kalau yang orang-orang tua Yang rewang lah Kan di dalam rumah Nah Di dalam rumah Itu rumahnya Amat Panggung itu Seberangan Nyeberang jalan Oh kayak di depannya Selesih jalan Selesih jalan Itu jalannya lurus Lurus kan Nah pas saya mau balik Mau balik ke rumah Kan otomatis nyeberang dulu Lewat jalannya itu ya Nah jalan itu Pas nyeberang Nuleh Nuleh ke arah Jalan yang lurus itu kok Padahal gelap Tapi yang di pojok itu terang Ada lampu lah Kayak di simpangan mungkin ya Mungkin di simpangan kali ya Ada lampunya Nah terus Pas ada lampu itu Saya lihat Ada Gak tau apa ya Gak tau orang Gak tau Yang aneh-aneh Gak tau Itu bayangan Gede banget Gak mungkin dong Kalau misalnya Orang Gede banget Apalagi jam segitu Ngapain disitu Cepat Ternyata Itu deket Kuburan Jadi persimpangan itu pas kuburan Mungkin pas persimpangan itu kuburan Berarti kemungkinan kecil Kalau misalnya itu orang Ngapain jam Iya kan Jam 1 mungkin Apa gitu kan Gak seharusnya sih masnya Bayangannya Gak kira-kira Mungkin gede banget Itu bayangan doang Tapi Kayak wujud Gimana ya Kepala Tapi kepala Kayak orang ngintip Jadi Jadi Mungkin setengah badan Kepala ke atas Baru yang kelihatan Kakinya gak kelihatan Kan orang ngintip kan Kepalanya yang nongkol Gak mungkin kakinya ikut nongkol Kan orang ngintip Jadi berarti Dia ngintipin Kamu Gak tau Ngintipin Arah kemana juga Maksudnya dia ke arah Kepala singa Maksudnya dia ke arah ke kamu kan Maksudnya dia ke arah ke kamu kan Maksudnya dia ke arah ke kamu kan Anjir Itu gedenya minta amun Kayak mungkin Kalau digambarin Kayak kepala singa Soalnya kayak ada Ini rambutnya Rambutnya gede banget Mungkin yang disebut Apa ini Sorry Gedru Bukan sih Gak tau kurang paham Soalnya hitam Gak kelihatan Gede Gak tau ada matanya Gak tau ada tangannya Gak tau Yang penting hitam gede Berarti Kamu lebih sensitif ya Iya Posisi kok Kok yang dilalah Pas noleh Ngapain pas nyebrang Tinggal lari aja Kan gak ada Kotor Harusnya kalau misalnya Apa Kamu jalan aja Nyebrang Gak harus noleh Kan harusnya bisa Tapi kayaknya ada sesuatu Yang noleh Kok yang nolehnya Pas ke arah itu Terus kaget kan Kaget lari Lari ke dalam Bilang nama Ma'e kan Nama Ma'e Bilang Mak di luar ada Kok kayak Gede banget Kepala Bayangan Nah Ma'e gak percaya Mungkin nama Ma'e Dilihat kali ya Di luar Ditanya Di sebelah mana Yang lihat ada bayangan Terus kamu nunjukin Ngomong Itu di pocok Dekat ini Pohon bambu Itu kayak kebun bambu gitu Oh Kayak Ibarat istilahnya apa ya Papringan ya Iya papringan Kawasan gitu kan Tapi gak ada rumah Kayaknya disitu Mungkin deket kuburan Mana aja Ini ya Mana ada rumah Dekat kuburan Iya berusaha Nah posisi Pas Ma'e lihat Katanya udah gak ada Pas sama Ma'e Saya disuruh tidur Kan udah malem ya Mungkin jam 2an Iya Tengah malem kan Tadinya kan Oh jam 2an Itu posisi pas mau tidur Mungkin masih kecil kan Diklonin ya Diklonin supaya Cepet merem Langsung merem Tetap aja gak bisa merem Karena masih kepikiran Jadi kayak kebayang-bayang Iya kayak ketakutan Ibaratnya Gak bisa merem itu Walaupun dipaksa merem Juga gak bisa merem Ayah sama Ma'e ini ceritain Lihatnya dimana Udah dijelasin Blah-blah-blah Ternyata disitu Katanya Kuburan Berarti Tau kalau misalnya Itu kuburan tuh Emang akhir-akhir Pas Mau ngelonin Pas mau ngelonin Disitu kuburan Terus Mungkin di Baca-bacain ya Kalian sama Ma'e Bacain doa Mungkin suruh merem Disuruh minum air putih Disuruh Cuci muka Ya kan Suruh merem Itu merem gak lama Mungkin sampai setengah Empat Masih Ibarat merem Candua Candua aja belum bisa merem kan Melek-melek lagi Setengah empat subuh Pas melek Ma'e udah gak ada di Sampingnya Kan tadinya ngelonin Kirain ikut merem Ternyata enggak Cuma nemenin doang Oh nemenin doang Terus Lihat lagi kan Saya ke dapur Disitu nyari-nyari Ma'e Gak ada Ma'e nya Ternyata Ma'e lagi Ke pasar Buat belanja Jam setengah empat subuh Belanja sayuran kan Buat paginya Ntar nikahan Iya Pas buat Pas Ma'e gak ada Saya keluar lagi tuh Masih penasaran Lihat itu ya Ngeliatin lagi itu Ke arah yang Tadi ada bayangan gede Jam 2 malam Masih penasaran Masih ada enggak bayangannya kan Saya liatin lagi Keluar itu sendiri Jam Udah gak ada itu bayangannya Ternyata bayangan itu Pohon Tapi pas Semalem tadi itu Enggak kayak pohon Soalnya gede banget Berarti kayak cek ulang Iya Ngecek ulang Gak percaya Kayak penasaran Apa iya sih Itu pohon Apa enggak Soalnya dibilangin Katanya kuburan Kuburan kan Saya gak percaya ya Masih kepo Ngeliatin lagi Udah gak ada Terus balik lagi Duduk di kursi depan nih Masih mikir Kok udah gak ada ya bayangannya Padahal tadinya ada Masih mikir-mikir Itu nyampe disuruh Masuk lagi sama Mbah Udah gak usah disitu Oh udah gak usah disitu Masih subuh soalnya kan Masih tengah-tengah Tengah subuh Tapi kan kepikiran terus ya Masih kepikiran Tetap aja Apalagi masih kecil Sampai sekarang itu Masih kepikiran Bayangannya yang kayak apa Masih keinget banget Itu mungkin kejadian Udah lama banget Puluhan tahun 12 tahun Tapi yang namanya Anak-anak Terus Pertama kali Lihat kayak gitu Memorinya kan kuat banget ya Jadi sampai sekarang Masih keinget Itu tuh yang cerita Paling keinget lah Ibaratnya Paling Ngalamin sendiri Lihat gak Gak kata orang Gak kata orang Ini itu kan Enggak Itu baru Pertama kali itu Lihat Jadi keinget Sampai sekarang Dan sekarang pun Kalau ke rumah Mbah Masih kadang Kayak kepo Nengok Nengok ke arah sana Kayak refleks gitu ya Reflex Dulu saya pernah nih Dilihatin disini nih Kok sekarang Udah enggak Masih kadang Mikir kayak gitu Tapi Udah Alhamdulillah kan Udah enggak Seperti udaga Dibanggung Gitu